Pendekar Blon cari jodoh jeli 17. Huruhara mendapat kesan bahwa Anghin itu seorang yang jujur dan bertanggung jawab. Mendengar pengakuan kepala gerombolan gunung Hang Hang San itu, Huruhara tertawa. Mengapa engkau berkata begitu? Apakah karena engkau kukalahkan tanyanya? Anghin termenung. Pikiranmu salah, kata Huruhara pula, kalah atau menang sudah biasa dalam pertempuran. Ketahuilah, ukuran seorang pemimpin bukan dilihat dari tinggi rendahnya ilmu silatnya. Tetapi dari kebijaksanaan kepemimpinannya dan kejujuran peribadinya. Anghin masih tertegun diam. Engkau jujur saudara Anghin, kata Huruhara, jangan engkau putus asa karena engkau kukalahkan tadi. Tetapi engkau harus ingat akan kepentingan beratus-ratus anak buahmu yang menggantungkan hidupnya di bawah kepemimpinanmu. Lihat, sekarang negara sadang dalam, keadaan rang melawan serbuan pasukan Cheng. Jika engkau mengundurkan diri sebagai pimpinan mereka tentu akan kacau dan kemungkinan besar tentu akan terjunkan diri dalam dunia kejahatan, menjadi rampok, begal dan pengacau yang menambah kesengsaraan rakyat kita. Anghin terperangah. Dalam satu hal, pendirianmu memang benar. Yalah engkau dapat menghimpun rakyat yang kelaparan dan kehilangan tempat tinggalnya, berkumpul di gunung ini. Yang jelas engkau dapat memberi hidup kepada mereka, kata Huruhara. Tetapi dalam lingkungan yang lebih luas yakni dalam kepentingan keamanan rakyat dan keselamatan negara, pendirianmu itu kurang benar. Memang selama di bawah pemerintahan kerajaan Beng, kehidupan rakyat kurang mendapat perhatian. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus membenci pada pemerintah dan negara. Atau kita terus menjadi pengkhianat untuk mengkhianati negara dan bangsa, kata Huruhara dengan tandas, yang salah adalah kawanan Menteri Durna yang merebut pengaruh hendak menguasai pemerintahan. Nah, kawanan manusia terkutuk semacam itulah yang harus kita berantas. Soal siapa yang jadi raja, pokoknya dia orang Beng yang setia kepada negara, bijaksana, cakep, itu sudah cukup. Yang paling tepat kalau engkau yang jadi tiba dua ahliong berteriak. Sudah tentu sekalian orang terkejut dan Huruhara pun membentaknya, hus jangan bicara sembarangan. Tidak mudah orang jadi raja itu. Dan lagi engkau kira jadi raja itu enak apa? Lo, jadi raja kan dihormati orang dan tinggal perintah saja, segala perintahnya tentu diturut, seru ahliong. Hektometer, memang kalau orang bicara soal raja, lalu menganggap dari segi enaknya saja, kata Huruhara, padahal sesungguhnya raja itu adalah kepala negara, kepala seluruh rakyat. Menjadi kepala harus memikirkan bawahannya, rakyat dan negerinya. Harus cakep dan bijaksana, harus adil dan berwibawa. Mana orang seperti aku pantas jadi raja? Tetapi tidak hohan, tiba dua anghin berkata dengan nada bersungguh, aku ingin engkau yang menjadi raja kita. Gila teriak Huruhara, jangan dengerin kata bocah kunjung itu. Dia kalau ngomong memang suka senaknya sendiri saja. Tetapi tidak, hohan, bantah hanghin, engkau memiliki kepandaian sakti engkau luas pengalaman dan tajam pikiran, mengapa tak mungkin engkau menjadi raja? Bukankah licuseng itu juga dulu asalnya hanya seorang pengantar surat? Kalau dia mampu memimpin Lashkartani dikemudian menjadi raja mengapa hohan tidak? Ah, saudara ang, Huruhata menghela nafas, aku sih tak kepingin jadi raja, pernah dulu aku jadi ah, lebih baik. Jadi rakyat biasa saja. Lebih tenang, lebih leluasa. Sebenarnya Huruhara hendak mengatakan pernah aku dulu jadi menantu raja, tetapi dia buru dua menghentikan dan beralih ke persoalan lain. Ya, aku pun berpendapat demikian, kata anghin yang tak memperhatikan kata dua Huruhara tadi dan dia juga tak pernah mengira bahwa pemuda yang berada di hadapannya itu pernah menjadi menantu raja. Tetapi tadi hohan mengatakan bahwa pendirianku itu salah. Jangan salah faham. Angheng, kata Huruhara, yang kukatakan salah tadi ialah pemahamanmu tentang tak mau mengakui kekuasaan Beng. Kenyataan kita kini memang rakyat kerajaan Beng maka kita harus mengakui keberadaannya. Soal raja Beng tak becus, itu memang menjadi kewajiban kita untuk merubah. Saat ini negara kita sedang diserang pasukan Boang Cheng, kita harus menghadapinya. Setelah musuh selesai baru kita pikirkan lagi urusan dalam pemerintahan negara kita. Baik, kata anghin, aku bersedia melakukan anjuran hohan dengan satu syarat yakni hohan harus mau menerima pengangkatan sebagai pemimpin gunung Hang Hang San ini. Jika hohan menolak, aku pun tetap akan melanjutkan pendirianku yang lalu. Bagus, encek anghin, teriak ahliong pula. Rakyat di desa Siowkan juga mengangkat engkohku jadi pemimpin dan aku jadi jenderal kecil. Bukankah nanti engkau juga mengangkat aku jadi jenderal kecil dari Hang Hang San? Tentu, tentu, anghin menyaut. Huruhara hendak membuka mulut tetapi bokian menghampirinya, Leong Heng. Saat ini negara sedang kacau balau, rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan. Leong Heng harus menerima mereka agar mereka mendapat pimpinan yang tepat. Dalam memperkenalkan diri, Huruhara menyebut dirinya dengan nama Lon Tulante maka bokian memanggilnya dengan sebutan Leong Heng. Huruhara diam dua dapat menerima anjuran bokian. Memang kalau dia menolak, tentu anak buah gunung Hang Hang San itu akan menjadi gerombolan yang mengacau keamanan dan merugikan rakyat. Jika angheng memang menghendaki demikian, aku pun menerima. Bagus, teriak anghin dengan serentak. Tetapi nanti dulu, kata Huruhara, aku pun juga akan mengajukan syarat. Oh, katakanlah. Karena aku sedang mencari barisan sukarela, terpaksa aku tak dapat tinggal di sini. Maka aku angkat angheng menjadi wakilku di sini untuk memimpin sekalian saudara dua. Lo, mengapa Ho Han hendak mencari barisan sukarela? Apakah Ho Han mempunyai hubungan dengan mereka? Huruhara gelengkan kepala, aku tak mempunyai hubungan bahkan kenal pun belum dengan mereka. Aku perlu akan menyerahkan diri untuk memberi keterangan tentang tindakanku waktu aku menolong kolonel Totai dari pasukan Cheng yang diserbu barisan sukarela. Dan kedua, aku hendak minta supaya pamanku yang mereka tawan, dibebaskan. Kalau begitu barisan sukarela itu menuduh Ho Han berhianat seru Ang Hin. Begitulah anggapan mereka. Jika demikian, seluruh anak buah gunung Hang Hang San akan mengiringkan Ho Han untuk menghadapi barisan sukarela, kata Ang Hin dengan tandas. Huruhara terkejut. Buru dua ia menenangkan kepada orang dua gunung Hang Hang San itu, terima kasih atas dukungan Ang Heng. Tetapi persoalan ini dapatku selesaikan sendiri. Mereka juga berjuang melawan penjajah Cheng maka tak berbaiklah jika kita bermusuhan dengan mereka. Benar, encek Ang, tiba dua ahliong ikut meyelutuk, persoalan dengan barisan sukarela dapat kami bereskan sendiri. Yang penting jangan lupa. Kalau engkau ku jadi pemimpin, kalian pun harus mengangkat aku sebagai jenderal kecil. Sekalian orang tertawa mendengar rocehan bocah kuncung itu. Karena hari sudah malam, terpaksa huruhara dan rombongannya menginap di gunung Hang Hang San Ang Hin. Herdak mengadakan perjamuan tetapi huruhara menolaknya, ah, tak perlu. Lebih baik menghemat persediaan makanan. Hari masih panjang dan beratus-ratus anak buah kita masih harus makan. Juga huruhara menolak untuk dijamu arak. Dia minta teh saja. Malam hari dalam kesempatan beromong-omong barulah huruhara tahu bahwa kedua lelaki bertopeng yang hendak membunuh bok itu adalah dua jago silat yang terkenal dalam dunia hitam yakni Siang Kim Lui tergelar Alang Besi dan Gui Pak bergelar Serigala Gigi Baja. Sebenarnya yang menjadi kepala gunung Hang Hang San adalah Hang Hin. Tetapi kemudian dia mendapat tambahan dua orang jago silat gelongan hitam. Ternyata kemudian kedua orang itu lebih dapat mempengaruhi arak buah Hang Hang San dan makin menguasai gunung itu. Pengaruh dan kekuasaan Ang Hin makin terdesak sehingga namanya saja Toa Koa Tau pemimpin pertama tetapi kekuasaan ada pada kedua orang itu. Sebenarnya memang Siang Kim Lui dan Gui Pak hendak membelokan tujuan Hang Hang menjadi gerombolan begal. Padahal tujuan Ang Hin membentuk gerombolan Hang Hang San tidak begitu, dia hanya ingin menolong kesengsaraan rakyat yang rumah, sawah dan harta bendanya telah hilang dirampas pasukan Cheng. Memang dia benci kepada kerajaan Beng karena telah menindas rakyat. Tetapi dia pun benci juga kepada pasukan Cheng yang telah membuat rusak negara dan membuat rakyat sengsara. Dia ingin membentuk suatu daerah kekuasaan sendiri di Hang Hang San yang bebas dari kekuasaan kedua kerajaan yang sedang berperang itu. Tetapi mengapa Siang Kim Lui dan Gui Pak hendak membunuh Bok Heng kata huru hara setelah mendengar cerita Ang Hin tentang keadaan gunung Hang Hang San. Memang aku sendiri tak mengerti, kata Ang Hin, eh, Leon Heng mengatakan bahwa Bok Kong Chu itu putera kemanakan Menteri Sugow Wat Taijin. Ya, kenapa? Ya, sekarang aku teringat, kata Ang Hin, beberapa hari yang lalu gunung ini telah menerima kedatangan seorang pemuda. Dia bersahabat dengan Siang Jite dan Gui Samte. Katanya dia juga putera kemanakan dari Sugow Wat Taijin. Oh, siapakah namanya teriak Bok Kian terkejut? Ah, ya, seru Ang Hin, aku lupa, kalau tak salah. Ah, aku hanya ingat dia dipanggil Sukong Chu oleh Jite dan Samte. Namanya yang lengkap aku lupa sama sekali, ah, tentu dia, seru Bok Kian. Siapa tanya huru hara? Suhang Liang Koko, putera keponakan dari paman, kata Bok Kian, lalu mengapa dia kemari? Katanya kepadaku, hanya sekedar singgah karena sudah lama tak berjumpa dengan Jite dan Samte dan kebetulan saja lewat di gunung ini, kata Ang Hin. Peristiwa Siang Kim Lui dan Gui Pak hendak membunuh Bok Kian memang masih tetap tak dapat diketahui latar belakangnya. Demikian pula mengapa Gui Pak mempunyai lencana barisan Sukarla. Keesokan harinya huru hara dan rombongan hendak melanjutkan perjalanan. Leung Heng, kata Ang Hin, pagi tadi kami telah mendapat laporan dari anak buah yang kukirim untuk menyelidiki, bahwa induk barisan Sukarla itu berpusat di gunung Luliang San di Barat Daya, Barat Selatan, wilayah Sanse. Huru hara mengucap terima kasih setelah tinggalkan gunung itu di perbatasan Sanse, terpaksa huru hara. Berpisah dengan Bok Kian yang hendak melanjutkan perjalanan ke Soateng. Buah Heng, kata huru hara, setelah urusanku selesai, aku bermaksud hendak mencari Gowat Tai Jin. Aku sudah berjanji pada beliau untuk bekerja kepada beliau. Apabila bertemu dengan beliau, tolong sampaikan keteranganku ini. Baik, Leung Heng, kata Bok Kian, Pak Mansu tentu gembira sekali apabila Leung Heng segera dapat mendampinginya. Memang beliau sangat sibuk sekali. Zaman Edan. Kisah Bloon Cari Jodoh ini memang merupakan kisah yang panjang. Tetapi justru karena panjangnya itu banyaklah terjadi peristiwa dua besar dan tokoh dua aneh, asyik, dah. Dalam jelit dua yang terdahulu telah diceritakan tentang beberapa rombongan yang terlihat langsung dalam cerita ini. Agar pembaca tidak sampai lupa, maka terpaksa kami akan menceritakan PN Riu Irian dan peristiwa yang dialami dari setiap rombongan itu. Ada tiga rombongan yang telah kami hidangkan, yakni, rombongan Kim Ye Uci, engkoh dari Kim Bloon, yang mengantar Han Bi Ing mencari ayahnya di kota Taigo Anhu. Si Dara Centil In Hang karena kehilangan kakeknya Tong Kui Tik dan pemuda Cakap Wan Ong Kui, terpaksa ikut bersama rombongan Han Bi Ing. Sebenarnya bermula rombongan In Hang ini terdiri dari dia, Wan Ong Kui Tong Tik dan Han Bi Ing yang sama dua. Hendak mencari Bloon di puncak Giyok Linia Gunung Lohusan. Tetapi di tempat itu mereka disergap oleh kawanan Kuku Garuda atau kaki tangan kerajaan Cheng. Jagotua Tong Kui Tik bertempur lawan Pertapa Sutokya dan Win Ong Kui menghadapi Hian Hian Tojin, sute dari Hang Hang Tojin ketua Go Bi Pei. Mereka lari ke sebuah hutan dan bertempur di situ sehingga tercerai dari rombongan Han Bi Ing dan In Hang. Kedua Nona itu hanya menghadapi Ko Chai Seng, sastrawan sakti yang memiliki ilmu kepandayan sekaligus dapat menutup enam buah jalan darah. Untung Han Bi Ing dapat menusuk telapak tangan sastrawan yang menjadi matu dua kerajaan Cheng itu sehingga terluka dan lari. Dan pada saat itu datanglah Kim Ye U Chi Eng Koh diri Kim Bloon, Baka, Jilid 10. Rombongan kedua adalah Liok Sian Li, sumuai dari Bloon yang tinggal menjaga di gunung. Dialah yang menganjurkan supaya Bloon jadi pendekar dan turun gunung untuk melamar pekerjaan pada Jenderal Kuo Kiat yang membutuhkan pengawal untuk mengantar barang sumbangan pada Jenderal Ui Tekong. Selama Bloon pergi maka Sian Li menyaru sebagai Bloon untuk menerima tetamu dua yang datang. Memang selama ini ketujuh ketua dari tujuh perguruan besar di dunia persilatan yakni perguruan Siaw Lim. Butong, Hoasan, Gobi, Kunlun, Kongtong, dan Kaipang sering berkunjung ke Gaenma untuk menjenguk keadaan Bloon. Agar mereka tidak bingung karena Bloon turun gurung maka Liok Sian Li terpaksa menyaru jadi Bloon. Setelah rombongan Wan Ong Kui dan kawanan Kuku Garuda Kerajaan Cheng pergi, Liok Sian Li memutuskan untuk menyusul sukonya. Dia turun gunung seorang diri. Sedark rombongan ketiga, ialah Tong Kui Tik dan Wan Ong Kui yang belum diketahui bagaimana nasibnya. Oleh karena mereka itu juga harus diceritakan maka terpaksa kita tinggalkan dulu pendekar Huru Hara yang tengah menuju ke Gunung Luang San untuk mencari markas barisan Sukarla. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan beberapa orang yang berangkat dari puncak Gio 5 itu. Rombongan Hon Bing, In Hang dan Kim Ichi sudah pernah kami ceritakan dalam jilid permulaan cerita ini. Maka kami pilih dulu Liok Sian Li, sumuai Bloon yang turun gunung seorang diri untuk mencari Bloon itu. Sekedar memberi sedikit kegambaran tentang keluarga Bloon kepada pembaca yang belum sempat mengikuti cerita pendekar Bloon itulah kami cuplikan sedikit tentang keluarga Bloon. Ayah Bloon bernama Kim Tian Chong, seorang jago termasyur yang diagungkan sebagai pemimpin dunia persilatan. Tetapi Bloon sendiri tidak suka belajar silat. Kim Tian Chong mempunyai tiga murid. Murid pertama Tio Goan Pa, dua Kuik Ing dan murid ketiga ada seorang gadis bernama Liok Sian Li. Waktu Kim Tian Chong meninggal, banyak tokoh dua dunia persilatan yang datang untuk melayat. Di antaranya terdapat beberapa tokoh hitam yang hendak melakukan balas dendam. Mereka pernah dikalahkan oleh Kim Tian Chong. Walaupun Kim Tian Chong sudah meninggal tetapi mereka tetap hendak menghancurkan jenazahnya. Melihat situasi yang berbahaya itu, ketua-ketua perguruan segera bermufakat untuk menyembunyikan jenazah Kim Tian Chong dalam sebuah kamar rahasia dan... Dijaga oleh Kuik Ing, murid yang kedua. Tetapi secara misterius jenazah hilang dan Kuik Ing mati terbunuh. Kemudian timbul seorang tokoh hitam yang sakti yang hendak menguasai dunia persilatan. Ketua dari ketujuh partai persilatan tak berdaya. Akhirnya mereka bersepakat untuk menuliskan ilmu kepandainya dalam sebuah buku yang diberikan kepada Tio Goan Pa. Agar apabila mereka sampai mati terbunuh, Tio Goan Pa masih dapat memberikan ilmu itu kepada murid dari partai persilatan masing dua. Tetapi ternyata Tio Goan Pa mendurhaka. Dialah yang mencuri mayat gurunya dan dia pun menelan kitab pelajaran silat dari ketujuh ketua partai persilatan itu. Kemudian dia melarikan diri menghilang dari dunia persilatan. Selain Kim Loan, nama sebenarnya Kim Ye Uyong. Dari hasil hubungan asmara dengan seorang wanita lain bernama Hyang Hyang Nyo Chu, Kim Tian Chong juga mempunyai putra yang bernama Kim Ye Uchi. Dia adalah engkoh dari Kim Loan. Bermula engkoh dan adik itu saling berhadapan sebagai lawan, tetapi setelah melalui berbagai liku dua peristiwa, Hyang Hyang Nyo Chu muncul dan dapat mendamaikan serta mempersatukan kedua kakak beradik itu. Demikianlah cuplikan ringkas dari sejarah kehidupan keluarga Loan, agar dalam mengikuti cerita Loan Cari Jodoh ini, pembaca dapat memiliki gambaran yang lebih jelas. Sekarang mari kita ikuti perjalanan Liok Sian Li dulu yang belum banyak diceritakan. Karena kuatir menerima kunjungan para ketua ketujuh partai persilatan sehingga akhirnya ketahuan kalau Loan turun gunung maka darah memutuskan untuk menyusul Loan yang saat itu sedang menjadi pendekar dengan nama yang jarang yakni pendekar Huruhara. Sian Li tak mau menyaruh jadi Bion karena kuatir kepergok murid dua ketujuh partai persilatan. Hektometer, ketujuh ketua partai persilatan memang menaruh perhatian besar kepada suko, Bloon. Mereka sering nena sehati agar supaya tetap tinggal saja di gunung dan mau belajar silat. Bahkan beberapa waktu yang lalu, para ketua partai persilatan itu mulai membujuk agar mau menikah. Mereka sanggup mencarikan yang sesuai sebagai jodoh suko, dalam perjalanan Sian Li sempat melambun. Memang orang berjalan seorang diri sering dihinggapi oleh nostalgia atau rasa terkenang pada masa dua lalu. Tetapi watak suko itu memang aneh. Suhu sendiri, Kim Tian Chong, jengkel karena ia tak mau disuruh belajar silat. Ketujuh partai persilatan itu pun bohuat, tobat, terhadap suko. Banyak sudah gadis dua cantik, pintar, berilmu tinggi, yang hendak dijodohkan kepada suko. Tetapi suko selalu menolak, Sian Li melamun lebih lanjut. Ah tiba dua ia menghela nafas, orang dua sama menaruh perhatian besar kepada suko. Karena suko adalah putra seorang pendekar besar yang pernah menjadi pemimpin dunia persilatan. Tetapi siapakah yang memperhatikan diriku? Teringat dirinya, hati Sian Li makin rawan. Ia seorang gadis yang sudah sebatang kera. Dia tak tahu apakah di dunia ini masih ada sanak saudaranya lagi yang masih hidup. Sejak kecil dia sudah dipungut suhunya yang memperlakukannya sebagai puterinya sendiri. Dulu waktu masih kecil, ia memang tak pernah memiliki perasaan sedih akan nasib dirinya, merasa gembira hidup di puncak Giyok Linia dan dianggap sebagai puteri kandung oleh suami istri Kim Tian Chong. Di samping itu dia pun masih mempunyai dua orang suko yakni Tio Goan Pa dan Kuik Ing. Dia merasa dunia ini indah dan matahari pun gemilang. Tetapi setelah suko, istri Kim Tian Chong, meninggal dan kemudian suhunya juga meninggal dia merasa dunia ini sempit. Lebih celaka lagi ketika Giyok Linia dan Kuik Ing mati dibunuh orang, dan yang paling terasa sebagai palu godam yang menghancurkan perasaannya adalah bahwa Tio Asuhengnya, Tio Goan Pa, seorang murid durhaka. Bersama dengan kedua sukonya itu, Sian Li berangkat ke alam dewasa. Diam dua di antara kedua sukonya itu seperti timbul persaingan untuk merebut hatinya. Tio Goan Pa cerdik, tampam pandai mengambil hati. Kuik Ing jujur, agak tolol tetapi setia. Walaupun belum pernah mengatakan, tetapi ia lebih menyukai Kuik Ing daripada Tio Goan Pa. Dia kasihan dengan Ji Suko Kuik Ing bahwa ternyata Kuik Ing mati terbunuh menarik kesimpulan bahwa pembunuhnya tentu Tio Goan Pa. Jika Tio Goan Pa sudah berani mencuri jenazah suhunya dan melarikan kitab pusaka berisi ilmu kepandayan dari tujuh partai persilatan ternama, tentu dialah yang membunuh Kuik Ing juga. Diam dua Sian Li bersumpah dalam hati untuk menuntut balas kepada Tio Goan Pa. Hai, nona manis, melamun ya tiba dua didengar suara orang berseru menegurnya. Sian Li terkejut gelagapan dan berpaling. Ternyata saat itu dia sedang berada hutan di luar kota Siyu Yang Koan. Dan di belakangnya tampak dua orang prajurit yang memandangnya dengan metu berapi-api. Wah, cantiknya, terus salah seorang yang bermata sipit. Bangsat, prajurit mana kalian ini? Tegur Sian Li dengan marah. A, nona manis, jangan marah dong. Kata prajurit bermata sipit itu, memang kami adalah prajurit dari pasukan Jenderal Lo Cik Ching. Persetan dengan prajurit Jenderal siapa saja. Tetapi tingkahmu itu sungguh kurang ajar. Lo, mengapa kurang ajar seru prajurit metu sipit itu? Siapa Lo Cik Ching itu? Salah seorang Jenderal Kerajaan Beng, nona. Apa kewajiban seorang prajurit itu tanya Sian Li pula? Membela negara? Hanya itu? Lalu apa lagi? Apa tidak melindungi rakyatnya? Tentu dong, nona manis. Kami tentu melindungi rakyat. Tanpa kami mungkin prajurit dua yang ganas itu tentu sudah menangkap nona, kata prajurit metu sipit dengan bangga. Hektometer, tingkahmu tadi apakah juga termasuk melindungi rakyat Tegur San Li dengan tajam? Lo, mengapa tidak sahuk prajurit bermatia sipit itu? Bukanlah rona berjalan seorang diri. Hektometer, apa pedulimu? Tentu saja kami harus peduli. Saat ini negara sedang berperang, keamanan di mana-mana kacau, banyak perampok dan begal. Mengapa nona berjalan seorang diri saja? Eh, enak saja engkau ngomong, berkata Sian Li, aku dapat mengurus diriku sendiri. Tak perlu kalian repot dua mengurus aku. Sudah tentu aku wajib mengurus. Kami sebagai pelindung rakyat, aku harus melindungi keselamat nona. Gila teriak Sian Li, siapa yang sudi dapat perlindunganmu? Aku dapat berjalan sendiri dan menjaga diriku sendiri. Ai, nona manis, jangan begitu. Daripada nona jatuh ke tangan musuh yang ganas, lebih baik nona ikut kami. Cis Sian Li meludah, ikut manusia macam engkau bukan, nona manis. Bukan ikut aku tetapi ikut pada. Sawya, cuan muda, kami. Dia tampan terpelajar, kaya dan putra seorang jenderal ternama. Sian Li deliki meta, jangan ngoceh tak keruan, bangsat. Tanda seru. Lo, nona cantik jangan galak dua, dan percayalah, nona. Kalau Kongcu melihat nona dia pasti bersedia bertekuk lutut menyembah di hadapan nona. Gila bentak Sian Li muak, beginikah mentalitas prajurit dua beng itu? Apa itu mentalitas? Mentalitas adalah ahlak atau mutu pikiran, babi. Wah aku tak mengerti mentalitas segala. Yang ku tahu hanyalah bahwa engkau ini seorang yang cantik sekali, ha, ha, ha. Hai apa dua an itu prajurit tiba-dua terdengar suara orang berseru. Mendengar suara itu serentak kedua prajurit itu pun pecah nyalinya. Keduanya buru dua menyurut mundur dan berpaling lalu tersipu-sipu membungkukan tubuh memberi hormat. Maafkan kami, Kongcu. Ternyata pada saat itu muncullah seorang pemuda berpakaian mewah, diiring oleh dua orang lelaki gagah. Pemuda itu menyandang tabung anak panah dan memegang busur. Sementara kedua pengawalnya itu masing dua membawa tombak dan lembing. Serta melihat Sian Li, berubahlah wajah pemuda itu menjadi cerah seketika. Memang pemuda itu cukup tampan. Berkulit putih, mukanya licin dan bersih. Hanya sepasang matanya yang juling dan hidung agak melengkung seperti paruh burung betep. Hai, siapa nona itu? Prajurit tegur pemuda itu seraya menghampiri. Entah, Kongcu, sahut prajurit bermata sipit tadi, waktu kami keluar, kami berpapasan dengan nona ini. Mengapa tak engkau laporkan kepadaku? Maaf, Kongcu, kata prajurit itu, hamba tentu akan mengaturkan kepada Kongcu. Tetapi baru hamba tanya namanya, dia sudah marah dan memaki-maki hamba. Tentu kau ganggu dia. Tidak, Kongcu. Hamba bertanya dengan baik-baik tetapi dia sudah marah dua tak keruan. Hektometer, pergi bentak pemuda itu. Setelah kedua prajurit itu menyingkir, pemuda itu dengan mencerahkan air mukanya, mulai menyapa Siali, nona, maafkan prajuritku yang tak tahu aturan itu. Tetapi bolahkah aku mendapat tahu nama yang mulia? Maaf, Kongcu, sahut Sianli, aku harus lekas dua melanjutkan perjalanan agar tidak sampai kemalaman di tengah hutan. Nona hendak kemana? Aku harus mencapai kota sebelum hari keburu gelap, Sianli menghindari pertanyaan orang. Jangan khawatir, nona, kata pemuda itu, nona boleh bermalam di gedungku saja. Ah, terima kasih, tetapi aku. Ku harap nona jangan menolak. Hari sudah hampir gelap. Percayalah, kami tentu akan melayani nona dengan sebaik-baiknya, kata pemuda dengan gaya yang aksi. Hektometer, siapakah pemuda ceriwis ini? Kalau melihat dandanannya dan membawa pengiring, dia tentu bukan pemuda sembarangan, pikir Sianli. Ia memutuskan untuk menyelidiki diri pemuda itu. Ah, tetapi kita kan belum kenal. Bagaimana mungkin aku seorang gadis menginap di rumah Kongcu, katanya untuk memancing keterangan pemuda itu. Ah, tak perlu nona harus sungkan. Aku tinggal satu di gedung Panglima. Menginap di sana bukan menamannya, kata pemuda itu. Oh, Kongcu tinggal di gedung Panglima. Apakah Kongcu seorang perwira? Bukan, tetapi semua perwira tunduk pada perintahku, pemuda itu tertawa bangga. Lo, apakah Kongcu ini Panglima? Beda tapi serupa, kembali pemuda itu tertawa. Harap Kongcu suka memberi keterangan jelas. Kho Kausu, tolong beri keterangan kepada nona ini, kata pemuda itu kepada salah seorang pengiringnya yang memelihara kumis pendek. Pengawal yang dipanggil Kho Kausu itu segera tampil ke muka dan berkata, Ketahuilah nona, Kongcu kami ini adalah loebun sui Kongcu putra dari General Locek Jing yang berkuasa di kota Siaoye Uk'an. Kumohon nona suka menerima undangan Kongcu. Nona pasti takkan kecewa. Hektometer, dengusian li, terima kasih. Tapi aku benar dua hendak lekas dua melanjutkan perjalanan. Lain kali apabila datang kemari, aku tentu akan memenuhi undangan Kongcumu. Pemuda itu memang bernama Liu Bun si putra dari General Locek Jing yang ditempatkan di wilayah Sansei. Pada saat itu dia bersama rombongan prajurit dan kedua pengawal pribadinya yaitu Kho Kausu dan Tan Kausu sedang berburu di hutan. Kedua Kausu atau guru silat memiliki kepandayan yang tinggi. Harap nona jangan menolak, bujuk kausu, karena selama ini jarang sekali Kongcu sampai berkenan mengundang tetamu wanitanya. Hanya gadis dua yang pilihan dan mencocoki hatinya barulah Kongcu mau menaruh perhatian. Dan nona termasuk yang paling beruntung karena langsung mendapat undangan Kongcu. Apakah Kongcumu sering mengundang gadis dua cantik Sian Li masih menyelidiki karena saat itu ia mendapat firasat bagaimana pribadi anak General itu? Ah, seorang putra General seperti Kongcu adalah wajarlah kalau banyak gadis dua cantik yang menggandrunginya. Tetapi selama ini, Kongcu masih belum ada yang mencocoki hatinya. Maka aku katakan, nona lah. Yang paling beruntung karena Kongcu langsung mengundang nona. Makin keras dugaan Sian Li siapa anak General itu, terima kasih. Tetapi kali ini aku benar dua ingin memburu waktu untuk melanjutkan perjalanan. Kemana kah nona hendak pergi? Aku hendak ke Yangciu menjenguk keluarga ku yang sakit, kata Sian Li memberi keterangan bohong. Ia tahu bloon menuju ke Yangciu untuk melamar pekerjaan pada General Koukiat. Ah, kota Yangciu jauh sekali dari sini. Lebih baik nona bermalam dulu. Besok Kongcu tentu akan menyediakan kuda agar nona bisa cepat tiba di sana. Ah, maaf, aku dapat berjalan sendiri, seorang diri. Ya, ai, jangan begitu nona. Ketahuilah, sekarang suasana negara sedang kacau. Di mana-mana bermunculan kaum begal dan perampok. Apalagi kalau sampai berpapasan dengan prajurit dua ceng yang ganas. Apabila melihat seorang gadis cantik berjalan seorang diri, mereka tentu akan menangkap nona. Apakah memang begitu kualitat prajurit ceng itu mereka adalah suku Tartar Boan, apalagi mereka menang perang. Tentu akan berpesta merampas harta benda. Dan wanita. Adakah prajurit dua beng juga tidak begitu tanya Sian Li dengan nada mengejek. Ah, masakan kami berbuat begitu terhadap rakyat sendiri, terutama yang masih gadis. Kan kami sebagai prajurit harus melindungi rakyat. Satu. Indah sekali kata-katamu, seru Sian sayang yang kudapatkan, beda sekali. Apa maksud nona? Jika benar engkau hendak melindungi rakyat, mengapa engkau hendak memaksa aku harus menerima undangan Kong Curnu? Loh, kami kan bermaksud baik, adakah memaksa orang itu baik? Ah, ketahuilah nona. Bahwa dalam keadaan perang seperti dewasa ini, kaum jenderal dan prajuritlah yang berkuasa. Sebenarnya kami bertugas untuk menahan siapapun juga, karena daerah inilah daerah kekuasaan jenderal kami. Tetapi dengan baik hati Kong Curnu hendak mengundang nona, mengapa menolak? Apakah setiap undangan harus diterima? Jika nona ingin tak ingin mendapat suatu kesulitan, kalau aku tetap menolak, nona hanya boleh menerima tak berhak menolak. Oh, engkau hendak memaksa? Baik, cobalah kau akan mampu berbuat apa kalau aku tetap hendak melanjutkan perjalanan, kata Sian Li yang terus berputar tubuh dan ayunkan langkah. Nona, berhentilah, KHO Kasuloncat hendak memegang tangan Sian Li. Tetapi secepat Sian Li gerakan tangan, KHO Kasuloncat mencerit keras. Ternyata dengan ilmu Siaokin Najiu atau menerekam tangan orang, Sian Li berhasil menangkis pergelangan guru silat itu dan terus dipelintir. KHO Kasuloncat mengira kalau nona secantik Sian Li tentu mudah ditangkap. Dia tak pernah bermimpi bahwa Sian Li ternyata memiliki ilmu silat tinggi. KHO Kasuloncat terhuyung-huyung mundur serembari mendekat pergelangan tangannya yang patah, muka guru silat itu merah padam. Apostrof. Jangan melukai kawanku, nona, serutan kacu yang terus loncat menerekam Sian Li. Sian Li menghindar ke samping lalu menangkis tangan Kasuloncat itu. Tetapi Tan Kasuloncat juga cukup lihai. Dengan gerak berputar tubuh ke samping Sian Li, dengan cepat ia menerekam bahu Sian Li. Jangan melukainya, KHO Su teriak Bun Sui karena melihat Kasuloncat itu hendak menerekam tulang pipah kut bahu Sian Li. Kalau sampai diterkam keras, Sian Li tentu akan cacat seumur hidup. Tan Kasuloncat terkejut. Sebenarnya dia pun mempunyai pikiran begitu. Tetapi karena anak jenderal itu meneriakinya, ia tertegun. Kesempatan itu tak disiasiakan Sian Li yang dengan jurus Lian Hoan Tui atau tendangan berantai, ia berhasil menendang perut guru silat itu hingga terlempar ke belakang sampai beberapa langkah. Tahu kalau dia yang menyebabkan pengawalnya kalah, Loh Bun Sui terus maju dan menyerang Sian Li. Jurus pertama dia menggunakan HO Udausim atau macan hitam mencuri hati. Tangannya nyelonong ke muka untuk meremas dada Sian Li. Keparat Sian Li yang tahu akan maksud orang menjadi merah mukanya. Anak jenderal bermata keranjang. Dia harus diberi pelajar pikirnya. Setelah menghindar, Sian Li balas menyerang dengan jurus Song Leong Tam Chu atau sepasang naga bersebut mustika. Dua buah jari kanan menusuk ke metu anak jenderal itu. Sedang tangan kiri menyodok lambung. Ah, Bun Sui terkejut ketika menyaksikan permainan Sian Li. Namun dia juga tak lemah. Dia segera mengendapkan tubuh dalam jurus Yau Chu Hoan Sim atau burung elang memutar badan. Dia segera mendorongkan tangan ke muka dalam jurus Leong Beng Cho An Chiang atau naga menembus tangan. Sian Li gunakan jurus Tui Jongong buat membuka jendela memandang bulan. Kedua tangan menyiap pukulan orang lalu diteruskan untuk menusuk tenggorokan. Ah, Nona keliwat ganas teriak lo Bun Hoi Seraya beranjak mundur. Kemudian ia mulai melancarkan serangan yang gencar. Tetapi berhadapan dengan murid kesayangan pendekar besar Kim Tian Chong. Lo Bun Sui tak mampu berbuat apa dua. Kena beberapa saat kemudian Sian Li berteriak dan Lan Bun Sui pun terhuyung-huyung. Anak jenderal itu terkena pukulan pada bahunya sehingga sebelah tangannya kesemutan. Tangkap teriaknya memberi perintah. Seketika 12 prajurit segera maju menyerang Sian Li. Bahkan saat itu Tan Kasu dan KHO Kasu juga ikut mengembut. Menghadapi 14 orang, Sian Li terpaksa harus mengeluarkan segenap kepandainya. Dia berlincahan bagai seekor burung walet yang menyusup ke dalam kawanan Tawon. Sudah tentu kawanan prajurit itu bukan tandingannya. Hanya karena mereka berjumlah banyak. Maka mereka masih dapat bertahan. Sekalipun begitu taurung terdengar beberapa kali suara orang menjerit dan mengaduh. Beberapa prajurit itu harus menelan hajaran dari Sian Li. Ada yang giginya putus karena pipinya ditampar, ada yang pipinya begap karena telinganya ditabok dan ada yang meringkuk kesakitan karena perutnya ditinju. Tetapi Sian Li juga sibuk. Serangan KHI, Kasu dan Tan Kasu itu memang berbahaya. Mereka adalah guru silat yang menjadi pengawai peribadi anak Jenderal Locek Jing. Walaupun bukan tergolong jago kelas satu, tetapi karena maju berdua ditambah pula dengan selusin prajurit mau tak mau Sian Li harus sibuk juga. Sekonyong-konyong dari balik gerumbul pohon muncul seorang bocah lelaki gundul yang terus dari menghampiri Lo Bun Sui. Uk, uk, kau titik ma, ling, ng, bocah itu. Dengan ahuk-ahuk, menuding Lo Bun Sui. Anak Jenderal itu terkejut. Tetapi sebelum dia sempat bicara, tahu dua mukanya telah ditampar bocah peko itu, plakok. Aduh, Lo Bun Sui menjerit kesakitan. Ak, 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 uk, 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 kau, sing, bocah gundul yang bertubuh gemuk itu loncat lagi dan menampar pipi Lo Bun Sui. Lo Bun Sui juga pandai silat. Ia tahu kalau bocah peko itu hendak menampar pipinya yang sebelah lagi. Ia hendak menghantam tetapi belum sempat tangan digerakan, tahu dua pipinya yang sebelah sudah kena ditampar lagi, plak. Aduh, kembali Lo Bun Sui menjerit kesakitan. Dia benar dua marah sekali. Masakan seorang bocah peko yang tak diketahui asal usul dan urusannya, berani menampar pipinya sampai dua kali. Kebangetan sekali kalau aku sampai kalah dengan bocah peko ini, pikirnya. Serentak dia memberingas dan balas menyerang. Dengan gemas dia gunakan jurusin enghuat atau garuda sakti menerkam, dia rentang kedua tangan untuk menerkam kepala bocah lalu hendak dihantamnya biar pecah. Uh dia menjerit kaget-kaget karena tiba dua bocah. Peko itu lenyap dan tahu dua telinganya telah dijiwir dari belakang. Ak, 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 uk, 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 mau engil aku, atau ti, dak, bocah peko itu menarik kedua telinga. Bun Sui sekeras-kerasnya seraya ak, uk, ak, uk suruh diangaku. Bun Sui meringis kesakitan. Dia berusaha untuk merontak tetapi makin bergerak, makin keras telinganya ditarik sehingga rasanya seperti putus. Hai, uuk, siapa yang engkau jiwir itu tiba dua terdengar sebuah suara parau dan muncullah seorang kakek tua bertubuh pendek. Ak, 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 uk, 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 maling titik seru bocah peko itu. Bagus suuk, uuk, suruh dia mengembalikan kelinci gemuk itu seru kakek pendek seraya menghampiri. Mendengar ribut dua itu terutama jerit kesal dari loh Bun Sui yang telinganya seperti mau putus, terkejutlah Kho Kausu, Tan Kasu dan sekalian prajurit. Mereka berhamburan loncat mundur dan lepaskan Sian Li. Kho Kausu dan Tan Kasu sering tak lari hendak menghajar bocah peko itu. Tetapi sebelum mereka tiba, bocah peko itu sudah memutar telinga Bun Sui sehingga Bun Sui ikut berputar belakang, kemudian bocah peko itu menyongsong Bun Sui ke arah kedua kausu, A, ak, ak, uk, uk, berani, maju, putusku, pinnya. Aduh, berhenti kamu teriak loh Bun Sui kepada kedua pengawalnya. Kedua guru silat itu pun hentikan langkah, Kho Kausu berseru, awas, kalau engkau sampai melukai kongcuk kami, engkau tentu ku cincang. Ya, ya, dia pantas di cincang. Seru anak peko itu. Siapa yang pantas di cincang? Ak, ak, ini, bocah peko itu menggeleng-gelengkan kepala Bun Sui, maksudnya mencitakan anak jenderal itu yang pantas di cincang. Kho Kausu mendelik seketika, bukan dia, dia adalah kongcuk kami. Tidak, dia bukan kongcu, eh, kongcu? Apa itu kong? Cuk, bocah peko. Kongcu adalah sebutan putra seorang berpangkat. Oh, ya, ya, kongcu tentu sem, ah, dengan, kong, kongkun. Kho Kausu melongno. Kho Heng, bocah itu gila, kata Tan Ka Su. Apa? Bocah ini gila. Teriak bocah pelok itu. Karena terkejut dia dapat bicara deras. Perut Kho Kausu seperti kencang rasanya dan dadatan Ka Su seperti mau meledak. Kedua guru silat itu benar dua seperti orang yang kebakan jenggot. Engkau gila ya teriak Kho Kausu setengah menjerit. Ak, ak, uk, uk, pantas. Kho Ka Su melongno lagi, siapa yang engkau kaptakan pantas itu? Aku. Pantas, seru Kho Ka Su. Ha, 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 tiba dua terdengar kakek tua rentak itu tertawa membatu roboh. Hai, kakek pendek, mengapa engkau tertawa bentak Kho Ka Su yang merasa dirinya yang ditertawakan itu? Sudah tentu aku harus tertawa, seru kakek pendek itu, engkau kira siapa yang dimasuk gelilah oleh cucuku uk-uk itu? Dia sendiri. Ho, ho, oh, goblok, sungguh goblok engkau ini, bung seru kakek pendek. Lo, kenapa Kho Ka Su tercengang? Baik, u, u, pengertiannya tentang kau memang lain dari orang, kata kakek itu dengan bangga. Lain bagaimana? Kalau kita mengatakan aku, bagi dia berarti engkau. Kalau engkau, dia mengartikan aku. Dan ada beberapa kata yang bagi dia terbalik artinya. Terbaik bagaimana? Berlawanan, goblok teriak kakek pendek itu, misalnya, kalau engkau suruh dia pergi dia akan datang. Kalau suruh dia datang, dia akan pergi. Begitulah yang kemaksud dengan terbalik artinya itu. Oh, Kho Ka Su mejomo. Maka yang dia maksudkan aku tadi adalah dia hendak mengatakan engkau. Jadi dia hendak mengatakan kalau engkau lah yang pantas jadi orang gila. Ha, ha, ha. Kakek sinting bentak Kho Ka Su marah-marah mendengar penjelasan itu, siapa engkau? Aku adalah engkong dari bocah itu. Dan U-U, bocah itu adalah cucuku. Namanya U-U karena terkejut mendengar nama yang begitu aneh, tanpa disadari Kho Ka Su sampai minta penjelasan. Padahal sebelumnya dia sedang marah. Ya, sahut si kekek dengan bangga, istimewa bukan? Mungkin dalam jagad ini tak ada orang yang dapat memberi nama kepada anak atau cucunya begitu istimewa. Coba lu cari, kulau ada yang kembar dengan nama itu, lapor padaku nanti tentu segera ku ganti nama cucuku itu dengan yang baru, yang istimewa, yang tiada keduanya lagi. Tanda seru. Kho Ka Su terlongong-longong sehingga mulutnya melongo. Seumur hidup baru pertama kali itu dia bertemu dengan bocah pekok yang sinting dan seorang kakek yang bicaranya tak keruan seperti orang edan. Kho Ka Su, jangan bicara sendiri saja. Lekas selesaikan persoalan ini. Telingaku sudah mau putus rasanya teriak lo bun sui. Kho Ka Su gelagapan dan Tan Ka Su juga berjingkrak kaget. Buru dua Kho Ka Su berseru pada kakek lingelung itu, kakek, suruh cucu mu si ukuk itu lepaskan kongcu kami. Kongcu kami itu adalah putra dari General Lo Cheng Jing yang berkuasa di Samsei. Oh, anak jenderal. Siapa namanya? General Lo. Lo Cheng Jing, cepat Kho Ka Su menyambung. Lo Cheng Jing kakek itu kerutkan dahi aneh, dulu waktu aku masih jadi Menteri Kerajaan, mengapa aku tak pernah mendengar nama itu? Coba engkau tanyakan pada Generalmu, apakah sudah kenal dengan General Lo Kun? Siapa General Lo Kun? Kho Ka Su terbeliat. Aku, goblok bentak kakek itu. Kho Ka Su mendelik. Tetapi cepat ia menyadari bahwa yang dihadapinya itu adalah kakek yang tak waras pikirannya. Ya, baik, nanti kalau pulang tentu akan ku tanyakan pada General kami, kata Kho Ka Su dengan menekan kemarahannya, sekarang ku minta engkau suruh cucu mu itu lepaskan kongcu kami. Ukuk ikat dia teriak kakek yang mengenalkan diri dengan nama Lo Kun. Gila engkau bentak Kho Ka Su terus hendak menerkam kakek itu. Engkau yang gila, goblok kakek itu balik membentak seraya song-songkan tangannya mendorong tubuh Kho Ka Su. Kho Ka Su terkejut ketika dirinya seperti dilanda oleh suatu gelombang tenaga yang kuat sehingga dia tersurut mundur. Ku minta engkau suruh cucu mu melepaskan kongcu, mengapa engkau suruh dia mengikatnya teriak Kho Ka Su dengan deliki mata. Engkau memang goblok, kata kakek itu, uuk, kata-kata itu terbalik artinya. Kalau ku suruh ikat dia tentu akan melepaskan. Engkong, tetapi bagaimana dengan kelinci, itu tanda tanya seru ukuk. Dia bilang apa? Belum bilang, apa, apa, engkong, tanya. Mana kelinci gemuk itu seru ukuk pada Lo Bun Sui. Kelinci apa? Kel titik inci yang lari ke tempat muta, di. Kel, inci, itu mau engkau teng, kap, perut engkau. Ke, yang, ha, kembal, ikan kepada eng. Titik kau. Lo Bun Sui sudah mendengar keterangan kakek tadi Bapua bagi ukuk kalau bilang kau itu berarti aku. Dan kalau mengatakan aku berarti engkau. Maka dia pun dapat mengerti apa yang dimaksudkan si ukuk itu. Celaka, sialan benar, gumam Lo Bun Sui bocah eh dan ini menuduh aku telah merampasi kelinci yang hendak ditangkapnya. Aku, eh titik engkau tidak tahu kelinci tapi engkau sanggup memberi aku beberapa kelinci gemuk, asal aku mau melepaskan engkau. Terpaksa Lo Bun Sui menggunakme istilah aku dan engkau, sesuai dengan pengertian bocah peko itu. Sungguh? Aku tidak bohong? Sungguh, kata Liu Bun Sui dengan manahan geram. Ukuk pun lepaskan telinga anak jenderal itu. Begitu lepas, Lo Bun Sui terus menghampiri ke tempat kedua. Pengawalnya berbalik tubuh dan menuding uuk, tangkap bajingan cilik itu. Eng, engkong, apa bajingan itu tanya ukuk kepada kakek lo kun. Bajingan itu orang jahat, sahut kakek lo kun. Hai, siapa yang dimaki bajing, an bentak ukuk kepada Lo Bun Sui. Engkau. Oh, pantas, sahut ukuk. Lo Bun Sui menyadari bahwa dia telah lupa menggunakan istilah yang dimengerti ukuk. Engkau, bagi uuk, diartikan aku, sialan, dia menganggap aku memaki diriku sendiri. Saat itu berapa prajurit dan kedua guru silat pun menghunus senjata dan hendak menyerang ukuk. Engk, kong, kong, teriak ukuk ketika melihat. Hendak diserang dengan senjata. Kakek lo kun segera melepas buli-buli arak yang terselip di pinggangnya dan terus dilemparkan ke arah ukuk. Terimalah. Ukuk menyambuti lalu meneguknya. Pada IT itu beberapa prajurit pun sudah menyerbunya, PR, buf. Ternyata bocah peko itu telah menyemburkan arak dalam mulut ke arah beberapa prajurit aneh tetapi nyata. Prajurit dua itu menjerit kesakitan lalu menyurut mundur. Wut, wut, pedang kedua guru silat serempak melayang menabas kepala ukuk dengan gesit ukuk dapat menghindari. Kho kasu dan tan kasu makin kalap. Diserangnya bocah itu dengan gencar. Dari kanan-kiri. Muka lakang, atas dan bawah. Tetapi ukuk seperti setan cilik yang tak punya bayangan. Dia lari memutari kedua penyerangnya itu. Kemudian setelah berlangsung beberapa jurus, tiba dua ukuk menyembur arak ke muka penyerangnya. Kho kasu dan tan kasu meringis. Percikan arak itu terasa panas. Muka mereka seperti digigit berpuluh semut api. Mereka masih dapat memang berusaha untuk bertahan. Tetapi ketika beberapa butir percik arak itu mengenai biji mete mereka menjerit dan loncat mundur. Selusin prajurit yang mengiring anak jenderal lo berburu itu pun tak berdaya mengira semburan arak dari mulutukuk. Memang mereka tak sampai terluka tetapi mereka tak tahan sakitnya. Arak yang disemburkan itu sepasang yang mendidih. Akhirnya rombongan lo leswi itu pun lari ke dalam kota. Ukuk, pergilah seru kakek lo kun. Lalu bocah pekok itu pun hentikan langkah lalu kembali ke tempat si kakek. Mana buli-buliku, kata kakek itu. Dan ukuk pun menyerahkannya, aku kenyang, ngkong, lat tanya. Hus mengapa aku tak minta kelinci itu kepada pemuda tadi seru kakek lo kun. Bagaimana kalau minum arak saja tanya ukuk. Gila, kalau aku habiskan lalu bagaimana dengan engkau? Tanda tanya. Jangan khawatir, ngkong, kata uu, engkau hanya. Minum sedikit saja. Engkong masih dapat minum banyak. Keduanya berbicara dengan istilah aku dan engkau, menurut pengertian mereka yang terbalik artinya. Tiba dua sian li menghampiri dan terus memeluk kakek lo kun. Oh, engkau engkong. Huh, huh, hah, siapa engkau bocah perempuan? Kakek itu terkejut dan berusaha melepaskan diri. Kakek lo kun, seru sian li, bukankah engkau kakek lo kun? Ya, engkau lupa kepadaku. Hektometer, kakek itu kerutkan dahinya yang penuh keriput lalu berkata, siapa ya? Masih ingat kepada blok on? Hai kakek itu berjingkrak kaget, mana dia? Aku memang hendak mencarinya? Aku adalah sumuainya, liuksian li. Apa a-a-a teriak kakek itu teikejut, engkau sumuainya? Tanda tanya. Ah, jangan menh dua, nona. Masa gadis secantik engkau mau menjadi sumuai dari cucuku si Beon itu? Sian li sudah tahu akan watak linglung kakek itu maka dia hanya ganda tertawa saja. Ya aku memang sumuainya. Kakek masih ingat ketika bersama menolong kepala kampul nelayan di tepi sungai Hang Ho yang anak perempuannya hendak diambil istri oleh kepala bajak itu? Kakek lo kun termenung, pejamkan mati seperti orang merenung. Tiba dua dia menjerit, astaga firulah tanda seru. Engkau, engkau Sian li. Ah, bukan, bukan dulu. Engkau masih perawan kecil mengapa sekarang sudah jadi gadis yang begini cantik? Sian li tertawa, ah, memang, dulu juga seorang bayi tetapi beberapa tahun kemudian menjadi gadis cilik dan sekarang makin besar. Aneh, aneh, kakek linglung itu garuk dua kepalanya, yang kecil jadi besar tetapi mengapa yang tua tetap tua? Tentu saja, kakek, Sian li tertawa. Yang muda jadi tua mengapa yang tua tidak jadi muda kembali? Bukankah matahari keluar dari timur lalu silam ke barat kemudian muncul dari timur lagi? Mengapa manusia tidak begitu juga? Ah, kalau yang tua tidak mati, dunia ini jadi penuh nanti, Sian li tertawa. Tidak mungkin penuh, bantah kakek lo kun, kan ada yang sakit dan mati, ada yang mati berperang. Sian li tertawa. Dia tak mau berbantah dengan kakek yang linglung itu. Katanya pula, kakek lo, sekarang engkau tentu sudah ingat dan mau mengakui aku ini Sian li, sumuai dari sukobloon, bukan? Ya, deh. Lo, jangan seperti merasa terpaksa begitu, kakek lo. Kalau memang engkau tetap belum ingat aku dan tak mau mengakui aku ini Sian li, ya sudah. Aku pun hendak melanjutkan perjalanan saja, habis berkata Sian li terus berputar tubuh lalu ayunkan langkah. Wut, sesosok bayangan melesat dan kakek itu sudah menghadang di depan Sian li. Tunggu dulu, katanya, sekarang aku ingat. Ya, engkau memang Sian li, cucuku yang manis dan sekarang makin bertambah cantik, ha, 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 kakek itu terus memeluk Sian li. Eng, kong, kong, siapakah itu tiba dua uk-uk menghampiri. Bocah edan, masakan engkau tak kenal bentak kakek lo kun, ini kan cucuku Sian li. Cucumu. Ah, jangan gitu engkong. Bocah edan. Ini memang cucuku tidak. Engkau tidak punya cucu. Siapa bilang aku tak punya cucu teriak kakek lo kun ngotot. Sian li menyadari bahwa kakek lo kun telah lupa pengertian u-u dalam istilah aku engkau yang terbalik artinya itu. Maka dia tertawa, ai, kakek ini bagaimana? Mengapa kakek lupa akan kata dua aku engkau yang dimengerti adik itu? Oh, ya, ya, benar, benar, kakek lo tertawa meringis. Ya, benar, u-u, ini memang cucumu. Oh, aku punya cucu? Siapa namanya tanya uk-uk? Sian li, kata kakek lo kun, aku harus memanggil. Tachi kepadanya, tahu. Baik, engkong, uk-uk mengangguk. Adik kecil, siapa namamu tanya Sian li yang melepaskan diri dari pelukan kakek lo kun. Kata engkong, Sian li. Bu eh, ya, benar, Sian li segera teringat istilah aku. Engkau yang digunakan anak itu. Dia lupa sehingga keliru. Adik kecil, siapa namaku Sian li mi ulang pertanyaannya lagi. Uk-uk, uk-uk. Aneh, nama apa itu? Entah itu engkong yang memberi. Kakek lo, apa artinya nama itu tanya mili. Entah aku sendiri juga tak tahu, kata kasa tulokun. Karena kalau bicara ak, uk-uk, uk-uk lancar makaku namakan uk-uk. Dan lama dua nama itu enak diucapkan dan sedap didengar juga. Tetapi biasanya setiap nama itu tentu ada artinya. Dan nama untuk anak tentu berarti yang bagus. Ah, jangan terikat dengan adat lama, cucuku, kaya lo kun, apa itu sih nama? Yang penting bukan nama dengan artinya yang bagus tetapi orangnya dengan sifatnya yang baik. Tidak percaya, coba engkau namakan bunga mawar itu dengan nama baru, misalnya bunga bangkai. Toh baunya tetap harum, bukan? Sebaliknya coba sebut bunga bangkai itu dengan nama bunga bidadari, toh tetap bau. Masakan ada bidadari yang baunya apek, ha, ha, ha. Diam dua Sian Li membenarkan dalam hati diam dua pula. Ia mendapat kesan bahwa dari mulut seorang kakek lingelung seperti lo kun, ternyata dapat menghamburkan kata dua mutiara juga. Tetapi biasanya orang tua tentu menaruh harapannya kepada nama yang diberikan kepada anaknya itu kita Sian Li, lalu apa harapan kakek dengan itu? Supaya dia beruk-uk setiap kali melihat yang tak berbaik, yang tak adil dan yang tak benar. Bukankah hanjing itu juga jeguk, menyalak, huk, huk, Kalau melihat penjahat masuk ke rumah nja, mati ye 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 engkau eng, engkong. Jangan engkong mainnya, makan engkong, seperti anjing teriak, huk, huk. Bukan begitu huk, seru kakek lo kun, engkau tidak menyamakan aku seperti anjing. Bukan orangnya yang engkau samakan dengan anjing, tetapi sifatnya. Sifatnya yang bagaimana engkong? Memang kalau mendengar kata anjing orang tentu menganggap rendah. Orang tentu tidak mau di sebut seperti anjing. Orang tentu menganggap dirinya lebih tinggi dari anjing. Tetapi ketahuilah huk, kata lo kun, kata lo kun, anjing adalah binatang yang paling setia kepada tuannya. Dia dapat menjaga rumah, dapat menjaga keamanan kampung. Tetapi manusia? Bukankah dalam kerajaan itu banyak menteri dan pembesar yang tidak setia kepada negara? Menumpuk harta, menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, menipu dan menindas rakyat, itu termasuk melanggar undang-undang negara. Yang melanggar undang dua adalah tidak setia kepada negara. Malah dua yang berhianat menjual negara. Dia tak mau disamakan dengan anjing tetapi harus dianggap lebih rendah dari anjing. Diam dua Sian Li heran. Dulu kakek lo kun tak kalah linglungnya dari bloon, tetapi mengapa sekarang sudah banyak berubah, dapat memberi ulasan yang tepat. Eng, Kong, apa aku, mau, punya, cucuan? Jing tanya Sian Li. Siapa? Tidak, engkau tidak sudi punya cucu anjing seru kakek lo kun. Kal, au begit, u, engkau bu, kan, anjing ya tentu saja aku bukan anjing. Ya, sud, sudah, aku senang. Kakek lo, mari kita duduk di bawah pohon untuk omong dua yang enak, ajak Sian Li. Mereka pun lalu duduk di bawah sebatang pohon di tepi jalan. Kakek lo, kata Sian Li membuka pembicaraan, kakek dari mana dan mengapa sampai bertahun-tahun kakek tak pernah datang ke geoklinia menjenguk kami? Yah, kakek lo kun menghela nafas, sebenarnya aku sudah kangen sekali pada kalian, bloon dan engkau. Tetapi waktu itu aku sedang sibuk sekali sehingga aku tidak dapat pergi kemana-mana. Oh, apa saja yang menyebabkan kakek begitu sibuk apalagi kalau bukan uk-uk ini, kata lo kun. Oh, ya, tiba dua Sian Li teringat aku bisa mendapat keterangan tentang adik uk-uk ini, apakah dia yang sebenarnya? Awakah dia cucu kakek? Bagaimana asal-usul kakek mendapat cucu itu? Lo kun tidak menyahut tetapi mengambil buli dua arak dan terus meneguknya. Kemudian menawarkan kepada Sian Li apakah nona itu mau minum. Sian Li gelengkan kepala. Dan aku, sudah kenyang ya tanya kakek itu, tentu saja sudah kenyang. Ia terus menyambar buli dua itu dan meneguknya. Setelah itu diserahkan kepada kakek lo kun lagi. Aku hendak bercerita sekarang, kata kakek lo kun. Dan mulailah ia bercerita. Sejak berpisah dengan Bloon dan para ketua partai persilatan di Gunung Hang San dan aku pun sebenarnya hendak menyusul Bloon Giok Linia, bakal, pendekar Beon. Tetapi di tengah jalan tiba dua saja ingin sekali pulang menjenguk tempat tinggalku di Gunung Ho Khao Usan. Eh, ketika melalui sebuah hutan aku mendengar suara bayi menangis ngorek-ngorek dan serempak pada saat itu. Ku dengar suara aum harimau. Segera aku lari memburu ke tempat itu. Ah, ternyata di sebuah gua, aku melihat sebuah pemandangan yang mengerikan. Seekor harimau gembong tengah menjelati kepala seorang bayi yang mengeletak di tanah. Harimau itu harus bekerja keras untuk membersihkan tubuh dan kepala bayi yang dirubung semut. Mungkin karena jengkel, berulang kali harimau itu mengawang-maum. Dia tak berani makan bayi yang bersemut, harus dibersihkan dulu. Dan bayi itu terus menangis ngorek-ngorek. Aku gugup sekali mencari akal untuk mengusir harimau itu. Akhirnya aku nekat. Aku mengambil beberapa batu dan kutimpukan. Harimau itu kesakitan dan marah. Dia menyerang aku. Untung karena sebelah matanya sudah buta kena lontaran batu, walaupun aku sendiri juga babak belur tetapi akhirnya aku berhasil membunuh harimau itu. Aku segera mengambil bayi itu tetapi karena tubuhnya masih banyak semut, kumandikan bayi itu dengan darah harimau. Setelah itu kuminumi dengan darah harimau. Eh, bayi itu diam kemudian tertawa-tawa kepadaku. Kubawa bayi itu pulang ke gunung Ho Khao Usan dan kurawatnya. Tetapi pada suatu hari ketika baru berumur satu tahun, bayi itu sakit keras. Aku kebuahkan setengah mati. Sampai begitu tua aku belum pernah beranak, sekarang suruh merawat bayi. Aduh, tanda petik. Oh, apa eng, kong, belum pernah beranak? Ukuk menyelutup. Belum. Mengapa tak mau beranak? Sudah tentu tak mau. Mengapa? Bocah edan, engkau kan orang laki dua. Mana bisa beranak gerutu kakek lo kun? Mendengar itu Sian Li tertawa. Oh, apakah orang, la, la, kita bisa beranak? Nak, bocah edan sekali bentak lo kun, mana ada orang lelaki beranak? Habis siapa yang beranak itu? Perempuan. Kalau begitu, eng, engkau, ini, anak, nya. Seorang perem, perempuan. Ya, tentu. Mana per, perempuan itu? Entah, sahut kakek lo kun, waktu itu aku menggeletak di tanah dan dijilati harimau. Oh, harimau itu, laki atau, perperempuan. Bocah edan aku ini, uk bentak kakek lo kun apa salah engkau, engkong? Kalau manusia bisa diketahui laki atau perempuan. Kalau harimau. Dekat saja sudah gemetar masakan hendak melihat laki atau perempuannya, uh siapa yang berani gerutu kakek lo kun. Lo, kalau manusia mengapa kakek tahu laki-laki atau perempuan masih ukup mendesak? Dari potongan rambut, dari pakaiannya dan dari telinganya, mukanya, kan sudah diketahui. Tapi kalau harimau. Ah, ah, apa harimau ti, tak bisa? Eh, anak ini benar dua goblok. Mana ada harimau pakai sanggul rambut, mana ada yang mukanya pakai bedak, mana ada yang bibirnya diberi merah dua? Tanda petik. Ada, hari, mau, itu, bibirnya tentu, merah teriak. Tetapi apa telinganya berlubang seperti orang perempuan? Mungkin tidak, tetapi aku, mm, mm. Meriksa. Sianligeli melihat perdebatan antara kakek dengan bocah linglung itu. Kemudian ia minta supaya kakek itu melanjutkan ceritanya. Uh, sampai di mana tadi seru kakek Lokun? Sian Li tertawa dan mengatakan kalau sampai pada cerita bayi itu jatuh sakit keras. Oh, benar, benar, kata kakek Lokun, bayi itu sakit keras. Aku bingung sekali. Akhirnya aku teringat bahwa engkau pernah memberi beberapa butir buah som. Menurut katamu buah som itu disebut Sian Lian Hei Te Som, buah som berumur seribu tahun yang tumbuh di dasar laut, engkau masih ingat bukan? Oh, ya, benar, sahut Sian Li, buah itu ku dapatkan ketika aku bersama Sukobyoen kecebur ke dalam laut dan masuk ke dalam sebuah gua kerajaan. Lalu apakah buah som itu kau minumkan kepada bayi itu? Bukankah menurut engkau, buah som itu termasuk buah mustika yang mempunyai khasiat mukjijat dapat menambah umur panjang? Ya, ternyata buah itu baru kumakan dua buah, masih sisa delapan biji maka terus kuminumkan saja. Semua Sian Li terkejut. Ya, biar bayi itu lekas sembuh lalu apakah benar bayi itu sembuh? Selaka teriak kakek lo kun, beberapa saat kemudian bayi itu malah mati. Tanda petik. Ih, dengesi Sian Li. Lo, apa, apaeng, kau sudah mati, engkong teriak u-uk. Ya, aku memang sudah mati waktu itu, kata kakek lo kun, kemudian melanjutkan ceritanya lagi. Aku menangis gerung dua dan gulung koming karena merasa akulah yang menyebabkan bayi itu mati. Oleh karena itu aku tak mau menguburnya, biar dia tetap tidur di atas balai dua saja. Aku pun tiap hari akan memberinya makan dan minum, mencuci mukanya. Oh, aneh sekali, luar biasa, seru Sian Li terkejut, heran di samping geli. Celakanya, sambung kakek lo kun pula, bayi itu tak dapat menelan makanan. Terpaksa hanya aku beri minum saja. Karena air susah maka aku berinya minum arak buatanku. Arak apa itu, kakek tanya Sian Li. Arak hek hao u-ciu, kata lo kun. Lo, hek hao u-ciu itu artinya kan arak macan hitam, arak apa itu? Ketahuilah Sian Li, kata kakek lo kun, dulu di lembah gunung hek hao u-usan, gunung macan mendekam, banyak terdapat harimau hitam karena mereka banyak yang kubunuh sehingga mereka takut kepadaku. Macan dua hitam yang kubunuh itu darahnya dimasukkan dalam guci lalu ku beri hati dari macan itu dan ku tuang dengan arak. Setelah beberapa tahun, jadilah arak hek hao u-ciu ini yang luar biasa. Eh jangan tertawa, anak perempuan, seru lo kun, arak itu berhasil tinggi untuk nambah tenaga dan umur. Lihat karena bertahun-tahun minum arak hek hao u-ciu aku masih tetap segar dan panjang umur. Oh, bayi itu kakek minum arak hek hao u-ciu tanya Sian Li. Ya, kata lo kun, kurang ajar memang bayi itu. Tiap hari dia dapat menghabiskan satu guci arak hek hao u-ciu. Tiap hari kakek beri minum arak itu, habis. Karena dia tak dapat menelan makanan, terpaksaku beri minum arak saja. Dan nyata bayi itu suka sekali. Lalu bagaimana akhirnya? Pada hari ke-enam, ketika aku masih tidur tiba-dua aku mendengar suara anak menangis ngol tek, ngol tek. Aku segera loncat bangun dan menuju kamar. Coba, engkau tebak apa yang kulihat di situ? Bayi itu dapat hidup, kata Sian Li. Benar, kata lo kun, lalu bagaimana dia nangis? Lalu? Lalu apa lagi kata Sian Li? Entahlah. Dia berjalan. Hai, bayi umur setahun sudah dapat berjalan teriak Sian Li. Bukan hanya dapat berjalan, pun dia terus menyambar guci arak yang kuletakan di meja dan diminumnya. Dia minum arak sendiri Sian Li terkejut. Ya, bayi itu memang keranjingan sekali, gemar minum arak. Eh, kakek, apakah dia benar dua hidup? Tanya Sian Li. Ya, sejak saat itu dia hidup lagi, dapat berjalan ke mana? Mana dan suka minum arak? Ah, tentulah karena kakek telah memberi dia minum Cian Iian Hei Tei Sem itu. Benar, sampai delapan biji. Itulah, seru Sian Li, dua biji saja orang sudah sehat dan kuat, mengapa kakek memberinya minum sampai delapan biji? Dia tentu melebih gajah kuatnya. Benar, Sian Li, kata kakek lolun, anak itu memang kuat sekali. Buktinya baru berumur satu tahun saja dia sudah bisa berjalan dan lari. Lalu keandahan apa lagi yang terjadi pada dirinya? Dia bertambah gemuk. Tetapi ya, memang aneh sekali. Tanda petik. Mengapa tanya Sian Li? Rambutnya tak dapat tumbuh, hanya bagian belakang kepalanya saja yang tumbuh. Dan lagi dia juga sukar bicara. Kalau bicara gagap aku, aku umur enam tahun baru bisa bicara agak lancar. Coba engkau pandang, engkau kira dia berumur berapa? Sejenak Sian Li menatapu, kemudian menjawab, dia tentu sudah berumur tahun 2011-an tahun. Salah, kata kakek lolun, dia baru umur genap delapan, hampir sembilan. Tetapi rupanya memang lebih tua dari umurnya. Dia kuat sekali, bukan? Ya, sahut kakek lolun, pernah ada gunduk batu besar longsor dan menggelinding ke arah lembah. Waktu dia melihat dia terus lari menahan batu itu. Makannya tentu banyak juga, bukan? Kalau makan nasi sih biasa saja, tetapi kalau minum arak, ho, jangan ditanya lagi. Berguci-guci tentu dapat disikat habis. Apa tidak mabuk? Entah, anak itu memang keranjingan, ia tak pernah mabuk, katanya minum arak itu seperti minum air saja. Ah, Sian Li mendesah, apakah kakek juga memberi pelajaran silat kepadanya? Ya, memang pernah ku berinya latihan ilmu silat tetapi bocah itu memang edan, kok. Loh, edan bagaimana? Dia membalik semua gerakan dalam jurus yang kuajarkan. Artinya, kalau aku memukul ke muka, dia memukul ke belakang dan kalau tanganku menebas ke kanan, dia menebas ke kiri. Pokoknya, semua gerakan dalam jurus itu berubah arahnya. Bagus, itu kan hebat sekali. Musuh yang tahu nama dari jurus yang kakek mainkan, apabila berhadapan dengan UU, tentu akan kebuakan setengah mati, seru Sian Li. Ah, tapi anak itu memang keranjingan sekali. Nakalnya bukan main, pokoknya bukan buatan, limbungnya bukan kepalang. Karena harus merawat sejak masih bayi mendidik sampai begitu besar aku tak sempat keluar dari gua. Dan keinginanku untuk menjenguk cucuku bloon dan engkau terpaksa ku tekan. Dan sekarang kakek kan sudah bisa keluar. Yah, kakek lo kun mendesah, mana tahu kalau selama bertahun-tahun harus menyepi dalam gua saja. Rindunya pada bloon dan kau, tak dapat ditahan lagi. Beberapa hari ini aku selalu terbayang-bayang akan wajah kalian semua. Mana sukomusi bloon? Sian Li dengan ringkas selalu menceritakan apa yang telah terjadi selama ini. Lo, BOTNK suruh jadi pendekar teriak lo kun. Habis bagaimana, kek, kata Sian Li, negara kan sedang berperang. Tanda petik. Lo, perang? Perang dengan siapa lo kun terkejut. Eh, kakek ini bagaimana? Kerajaan Beng diserang oleh bangsa Boan, kota Raja Dipakia sudah diruduki dan Raja Beng sudah hijrah ke Lemkia. Saat ini di mana-mana sedang kacau. Pasukan kerajaan Beng sedang bertahan di sepanjang Bengawan Hangho. Mengapa kakek tak tahu? Ah, ini memang ulah menteri dua kerajaan yang tak becus. Mereka hanya mengurusi soal upah dan pesta serta menghidangkan wanita cantik pada Raja. Ya mungkin. Lo, tidak mungkin lagi tetapi tentu begitu. Mengapa negara diserang musuh mereka tak memanggil aku untuk memimpin pasukan? Lo, kakek ini siapa sih? Sian Li, apa aku belum pernah bercerita kepadamu bahwa dulu aku ini seorang general? Diarn dua sian li geli dalam hati. Namun untuk tidak membuat hati kakek itu gelo dia hanya mengangguk saja. Dan bagaimana dengan sukumu bloon mengapa dia, kakek? Dia kan menantu Raja, kata Lokun, mengapa dia tak mau memimpin pasukan untuk mengusir musuh? Kalau dia tak mengerti ilmu perang, mengapa tak mau memanggil aku? Walaupun menganggap kakek Lokun itu mengoceh tak keruan tetapi mau juga si Yaoli menanggapi, kemungkinan dia juga bingung memikirkan kakek yang tak pernah muncul selama bertahun dua ini. Dia tentu tak tahu di mana tempat tinggal kakek. Dan dia pun juga tak tahu kalau kakek masih hidup atau sudah mati. Berkata Rakhek H.O. Uciu, aku tentu dapat berumur panjang, kata Lokun, ya, benar. Kemungkinan sukumu bloon memang menganggap begitu sehingga dia tak dapat mencari aku. Jadi kakek juga hendak mencari suko dan aku si Anli menegas. Ya, jika begitu mari kita bersama-sama mencarinya ke kota yang ciu. Sukoh hendak melamar pekerjaan pada General Koukiat di sana. Lebih baik kita omong dua di sini dulu, kata Lokun. Kan masih banyak yang dapat kita ceritakan selama berpisahan delapan tahun itu. Kakek hendak bertanya apalagi apakah sukumu sudah beristeri? Belum sahut si Anli, berulang kali para ketua partai persilatan memujuknya supaya menikah. Mereka pun mengajukan calon yang cantik, tetapi suko tak mau. Ya, mungkin karena dia sudah menjadi mantu raja maka dia menolak. Yang goblok adalah para ketua partai persilatan itu. Yang sudah beristeri ditawari gadis cantik, yang belum bersteri perti aku ini, mereka tak mau menawari. Hektometer, nanti kalau bertemu bloon akanku suruhnya menerima saja tawaran itu. Setelah itu berikan saja gadis cantik itu kepadaku, tanggung beres. Si Anli tertawa, ai, kakek kan sudah tua, mengapa masih asik memikirkan istri? Lo, soal beristeri itu tidak tergantung tua dan muda. Pokoknya selama manusia itu masih bernapas, boleh saja dia beristeri, asal ada wanita yang mau. Si Anli tak mau berbantah, ia bertanya, kakek lo, apakah benar suko itu sudah menikah? Sukomu dipungut menantu oleh raja karena sukomu berhasil mengobati penyakit putri raja. Tetapi apakah suko mau? Itu dia, kalau orang goblok. Diberi putri raja dia tak mau malah melarikan diri. Kalau memangnya tak mau, berikan saja kepadaku kan beres. Jadi secara resmi suko belum menikah dengan putri raja itu tanya si Anli. Raja memang bermaksud hendak menikahkan sukomu dengan salah seorang puterinya tetapi sukomu malah minggat dari keraton. Note, tentang kisah bloon dipungut menantu oleh raja adalah karena dia dapat menyembuhkan penyakit aneh dari putri. Tetapi bloon minggat. Kalau ingin mengetahui yang jelas, silahkan bakal pendekar bloon. Kakek, kata Sianli yang rupanya menarik perhatian tentang masalah itu, Benarkah sukom pernah ditunangkan pada anak perempuan dari serang tokoh di Taigoan yang bernama Han Hien Leong? Siapa yang bilang? Sianli lalu menuturkan tentang kedatangan Han Bi Ing yang membawa surat dari ayahnya, bahwa bloon itu calon suami dari Han Bi Ing. Karena dulu ayah bloon, Kim Tian Chong telah mengikat janji dengan Han Gun Leong untuk menjodohkan anaknya. Entahlah, aku tak tahu. Karena aku sendiri juga tak pernah kenal dengan Kim Tian Chong, ayah si bloon, kata kakek lokun, tetapi apakah Han Bi Ing itu cantik? Ya, cantik sekali, lalu di mana sekarang? Juga mencari Suko, sahut Sianli, tetapi apakah Suko mau menerimanya? Anak itu memang sukar, gumam kakek lokun, jangankan Han Bi Ing, sedang putri raja saja dia menolak. Hektometer, seenaknya sendiri saja mentang dua lari selalu tak ingat pada kakeknya. Sianli hanya tertawa. Ia tahu kekek lokun itu seperti sukonya bloon. Kadang pikirannya waras, ingatannya tajam dan dapat bicara dengan genah bahkan dapat memberi wejangan berharga. Tetapi kalau penyakit limbungnya kamu, dia akan ngoceh tak keruan, bertingkah laku tak genah. Sekonyong-konyong mereka mendengar derap kuda lari riuh gemuruh sekali. Saat itu hari sudah petang dan suasana di sekeliling hutan itu sunyi sekali sehingga suara gemuruh tanah di debur kuda, terdengar jelas sekali. Eng, eng, kongkong ada kuda, seru ukuk. Ketika kakek lokun dan Sianli memandang ke sebelah muka mereka terkejut. Bersambung.